Bonjour, kembali bersama Siska dalam kanal sejarah aksara dan angka mumpung masih bulan syawal, Siska ingin mengucapkan minal aidin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin tanggal 18 Mei ini diperingati sebagai hari museum internasional Siska percaya kalian pasti sudah mengunjungi banyak museum Siska sendiri senang belusukan ke museum, bukan hanya merasa tersedot ke suatu masa tetapi juga belajar memahami peristiwa yang menjadi latarnya belum lama ini Siska sempat mengunjungi museum sains di Paris sudah dibuat videonya ya selain itu museum-museum yang pernah Siska kunjungi di Perancis cukup banyak seperti museum Histoarnacura, museum Louvre, museum etnografi Arlatan museum reatu, museum van Gogh, pokoknya masih banyak lagi listnya termasuk ketika liburan ke Indonesia Siska senang banget loh ke museum contohnya ya Siska selalu mampir ke museum Taman Mini Indonesia Indah tapi kali ini Siska ingin bercerita tentang museum antik Arles museum departemental antik Arles atau yang dikenal dengan museum ble, museum biru kenapa disebut museum biru ya nanti Siska jelasin deh yang jelas museum ini dibangun di kota Arles pada tahun 1995 dengan arsitek kenamaan Hendri Ciriani pada awal abad ke-17 penduduk Arles mulai sadar akan pentingnya pelestarian warisan budaya mereka termasuk barang-barang antik yang bernilai sejarah di kota ini nah pemerintahan kota disini akhirnya mulai mewajibkan setiap penemuan arsiteologi di wilayah Arles harus disimpan sebagai koleksi kota bukan hanya menghimbau loh pemerintah kota juga menyediakan aula balai kotanya sebagai tempat pameran koleksi benda-benda antik ini dan sejak abad ke-18 mulailah bermunculan museum-museum lainnya ya seperti museum lesaliskang yang mengoleksi sarkofagus dan dikelola oleh pastor kenamaan Ejian Dumong atau museum lapidair di gereja Saint Anne dekat kantor wali kota Arles hingga akhirnya pada tahun 1995 semua koleksi ini baik peninggalan budaya-budaya pagan maupun yang christiani digabungkan di satu tempat ya di museum antik Arles ide museum ini sendiri dicetuskan sejak tahun 1968 waktu itu kurator museum sekaligus sejarawan Jean-Marie Roquette mengembangkan proyek museum baru untuk menyatukan semua koleksi arkeologi Arles di satu tempat menurut beliau tempatnya selain besar juga harus memungkinkan upaya konservasi pilihan lokasi akhirnya jatuh pada sebuah gedung pertunjukan yang luas di bekas situs cirkuit Arles situs ini letaknya strategis terdapat juga jejak peninggalan romawi kuno dan tidak terlalu jauh dari pusat bersejarah kota tepatnya di tepi sungai rone pinggiran barat daya kota museum antik Arles ini mengusung konsep mengajak pengunjung berkeliling museum seperti layaknya berkeliling kota dibangun berdasarkan denah segitiga museum antik Arles ini terdiri dari tiga sayap pertama meliputi sayap koleksi permanen yang terdiri dari tujuh bagian seperti Arles sebelum kedatangan bangsa Romawi, masa Romawi, pelabuhan sungai laut yang besar kegiatan kerajinan pertanian, kehidupan sehari-hari, upacara pemakaman, praktek dunia Romawi kemudian Arles dan dunia Kristen di sayap kedua budaya nah disini terdiri dari perpustakaan, konservasi, terus layanan publik dan fasilitas penerimaan pengunjung tempat ini dilambangkan dengan warna putih ketiga adalah sayap ilmiah ditandai dengan warna merah yang identik dengan kekuatan hidup area ini menyatukan Departemen Fotografi dan Arkeologi serta bengkel restorasi dan cagar alam kalau dilihat dari luar, fasad museum ditutupi dengan pelat enamel bahan kaca yang bernuansa biru warna yang melambangkan langit mencolok sekali dari luar ya mungkin karena inilah museum antik Arles dijuluki museum biru awas ya, gak ada hubungannya dengan biru-biru yang lain nah apa saja koleksi disini banyak sekali benda-benda arkeologi sejak masa prasejarah ada proto sejarah juga ada tepatnya periode antara berdirinya kota marseyes oleh pelaut Yunani di Asia kecil sekitar tahun 600 sebelum masehi juga terdapat benda-benda terkait kekaisaran romawi yang berpengaruh dengan pendirian kota Arles pada tahun 46 sebelum masehi hingga benda-benda saksi jatuhnya kekaisaran romawi pada tahun 476 terus peninggalan-peninggalan abad ke-4 hingga ke-6 dengan koleksi sarkofagus di periode awal penyebaran agama Kristen dan masih banyak lagi koleksinya pokoknya menurut UNESCO ada 4 jenis museum yang pertama museum khusus yang unik misalnya istana Versailles macam-macam kastil dan lain-lainnya kedua museum bertema ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya yang dulu siska kunjungi dan ada videonya museum selasite desians dan del industry yang ketiga museum bertema seni arsitektur misalnya luma arles ini juga pernah siska buatin videonya semoga masih pada ingat lalu yang terakhir museum bertema sejarah ini banyak ya misalnya museum arles antik ini dengan mengunjungi museum siska sebagai pendatang kota arles seperti naik ke mesin waktu dan bertamasya dari masa ke masa yang pasti banyak pengetahuan yang siska serat bukan hanya sejarah dan budaya loh bahkan alat-alat yang dipakai di masa itu yang sebelumnya tidak pernah siska ketahui makanya siska setuju ya kepada mereka yang mengatakan meramaikan museum itu sama saja dengan memelihara budaya tertentu di dalam otak kita boleh dibilang mencintai museum sama saja dengan mencintai suatu budaya kalian setuju kan? selamat hari museum dunia ayo teman-teman kita ramaikan museum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih